Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang berapa cuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan buat teman-teman semua ya Semoga apa yang kalian harapkan Bisa jadi kenyataan di tahun 2023 ini Dan tentunya doa terbaik buat kalian Semoga kalian menjadi seorang jutawan Dan miliarder baru di tahun ini Amin Dan mari kita lihat Kondisi dari keadaan market kali ini Teman-teman bersama-sama ya Kita pantau dimana untuk bitcoin Masih berada di rank 29an ya Semoga saja ya Ketika kalian melihat video ini Harga daripada bitcoin sudah kembali Naik lagi ke atas Semoga saja seperti itu teman-teman Dan kalau kita lihat Memang disini didominasi ya Kalau kita lihat Warna-warni lah ya Ada yang hijau Ada yang merah gitu ya Masih ada yang stabil hijau gitu teman-teman Tapi dominan disini dikuasai dengan Warna yang Merah merona-rona gitu ya kan Nah Jadi di kesempatan siang kali ini Teman-teman ini cukup rame juga Ini cukup rame Perbincangan yang terjadi di Bitgate price teman-teman ya Nah bisa kita lihat Senderung harga daripada price sendiri ya Berada di area 45 43 44 45 43 44 ya Setelah event pembakaran ketiga terjadi Harga daripada Bitgate price ya Bisa dikatakan Stabilnya di area-area itu ya 45 44 43 Pasti di area-area itu teman-teman ya Dan perihal Ada yang bertanya juga Perihal pembakaran Bang ini price ini akan ada pembakaran keempatnya Enggak ya Kalau perihal pembakaran teman-teman disitu Kata timnya sendiri katanya Mau pembakaran secara acak atau random Ya jadi kita enggak Enggak bisa mastiin bulan ini ada pembakaran enggak Ya bisa jadi bulan ini enggak ada Baru bulan depan ya Atau bulan ini ada di pertengahan Kita juga enggak tahu Karena dia bilangnya secara acak Ya pembelian kembali masih akan terus dilakukan Cuma untuk segi pembakaran katanya acak Ya kita enggak ada yang tahu Itu teman-teman oke Jadi saya tegaskan sekali lagi Disini saya enggak ada endorse atau apa Ya saya menyampaikan sesuai permintaan teman-teman Nah disini kalau kita lihat Untuk volume transaksi 24 jam terakhir ini Teman-teman mengalami lonjakan 13,87% Oke Dan kalau harga daripada price sendiri Ya bisa kita lihat bersama-sama lah Kalau secara overall dari dia brojol ya Sampai saat ini ya pergerakannya seperti ini Seperti ini ya teman-teman Masih cenderung Ya bisa dikatakan Cukup sehat sebenarnya Karena dia enggak nyentuh di harga awal dia brojol Cukup sehat Karena banyak aset yang Berada di level dia brojol Di bawah levelnya dia waktu brojol itu banyak Oke Jadi disini semakin ramai ya Semakin hangat Karena perbincangan dengan Antara pro dan kontra Antara army ya Army yang pro dan kontra Tentang perihal investor luar yang masuk ke price Oke kita lihat teman-teman ya Nah yang sedang ramai diperbincangkan Dan menjadi pro kontra adalah Perihal Bitcoin Venture Ya perihal Bitcoin Venture Yang kemarin sempat kita bahas Nah jadi memperkenalkan usaha investasi Baru kami Bitcoin Venture Didukung oleh investor swasta Dan berfokus pada investasi Dalam proyek web3 dan kripto Dukungan investor Kami akan membantu Kami tumbuh besar Kita lihat teman-teman Di mana pro kontranya ya Nah jadi disini Alperihal investor tersebut Teman-teman ada yang bertanya ya Saya pikir nama investor Akan segera di Umumkan gitu Nah langsung dapat tanggapan Daripada Pendiri Price Atau pengembang price-nya Bahwasannya Untuk memperjelas Investasi yang kami amankan Berasal dari investor Yang berbeda Dan pengumumannya Akan terjadi Minggu depan Nah kita lihat teman-teman Minggu depan ya Semoga saja Investor ini Diumumkan teman-teman Yang katanya sih Ini investor besar Kata daripada Tim Price Ya dan ini Investor luar ya Di mana mohon Jangan bingung Sumber pendanaan kami Bitgerd Venture Adalah entitas terpisah Yang didukung oleh Investor swasta Nah jadi Investor kami Bitgerd Venture Ya Bitgerd Venture Ini adalah Entitas terpisah Yang didukung oleh Investor swasta Oke seperti itu Teman-teman ya Dan disini pun Timbul pertanyaan juga Apa saja sih Manfaat dari Investor Bitgerd Venture Tersebut Gitu teman-teman Terhadap proyek Price Nah dijelaskan Disini oleh Pendiri developer Atau Gert Sanem ya Adalah program Dimana Investasi yang Didukung oleh Investor swasta Dari proyek Bitgerd Para investor ini Senang dengan Keberhasilan Bitgerd Dan mereka Ingin mendukung Bitgerd Dalam meluncurkan Program investasi Ini akan Memungkinkan Tim Bitgerd Untuk berinvestasi Dalam proyek Kripto lainnya Menggunakan Dana yang Dialokasikan oleh Investor swasta Ke tim Price Nah Tim Bitgerd Akan memiliki Akses ke Dana yang Dapat kami Gunakan Untuk berinvestasi Di proyek Kripto lain Yang menjanjikan Nah Ini akan Membantu Mendiversifikasi Protorfolio Bitgerd Dan mengingatkan Peluang Keberhasilan Selain itu Pendapatan Yang dihasilkan Dari investasi Ini Akan digunakan Untuk Mengembangkan Dan Mengemperluas Proyek Bitgerd Lebih lanjut Nah Ini secara garis Besarnya Yang saya tangkap Teman-teman Dimana Dana investasi Dari investor Swasta Yang masuk Kedalam proyeknya Price Venture Ini Teman-teman Ini akan digunakan Tim Price Untuk berinvestasi Ke aset kripto Berarti Dia akan Menggunakan Dana tersebut Untuk Diinvestasikan Ke kripto lainnya Kurang lebih Seperti itu Nah Dari investasi Ke kripto lainnya Tersebut Jika mendapatkan Return Atau penghasilan Atau keuntungan Dari investasi Dari tim Price Untuk Mengalokasikan Dana ke kripto lain Maka Keuntungan tersebut Teman-teman Akan digunakan Untuk Perkembangan Atau Memperluas Proyek Price Lebih Lanjut Kurang lebih Seperti itu Dimana Untuk Pengembangan Dan memperluas Proyeknya Semisal Gini Saya punya Pendiri Price Contohnya Seperti itu Saya pendiri Price Terus saya mendapatkan Investor dari luar Oke saya mau investasi Di aset anda Sekian Juta Misal Seperti itu Jadi saya terima Investasinya Saya terima Investasinya Saya dapat Sekian juta Terus saya belikan Kripto lain Kurang lebih Mekanismenya Seperti itu Kalau Menurut Opini saya Pribadi Kurang lebih Mekanismenya Seperti itu Jadi Investor masuk Saya belikan Aset Kripto lain Yang menurut Saya pribadi Ini dalam Waktu Jangka pendek Ini bisa Menghasilkan Cuan Saya masukkan Ke situ Dan akhirnya Ketika saya Dapat Cuan Dari situ Akan saya Tarik Dan Cuannya Tersebut Ya mungkin Dibagi dua Antara Investor Dan Price Itu sendiri Nah Dimana Hasil Cuan tersebut Akan digunakan Oleh Timpress Untuk Mengembangkan Proyek Dan Memperluas Ekosistemnya Mungkin Seperti itu Mekanismenya Teman-teman Jadi disini Banyak Pro kontra juga Loh kenapa Timpress aja Sudah punya Koin Kok harus Investasi Ke koin Lain Jadi Ya kurang lebih Mungkin ini Jawabannya Teman-teman Ya Karena banyak Kalau kalian ikut Di grup global Itu rame Perihal ini Teman-teman Dan semoga saja Ini bisa menunjuk Ke harga Satu rupiah Nantinya Semoga saja Ini gak ngecewain Dan ada juga Yang berkomentar Di Mana Telegramnya Resmi Bahwasannya Timpress harus kembali Ke jalannya Katanya seperti itu Mereka harus kembali Untuk mengembangkan Startup studio Yang saat ini Sudah gak ada Suaranya kembali Dia harus ngembangin Proyek-proyek Yang sudah diluncurkan Itu akan lebih bagus Untuk Perkembangan Timpress Kalau menurut saya pribadi Memang Itu akan lebih bagus Teman-teman Daripada kita Ngejar-ngejar Sesuatu hal Yang mungkin Membuat proyek-proyek Yang sudah Luncur Terbengkalai Lebih baik Fokus dulu Dengan proyek Yang sudah ada Menurut saya pribadi Seperti itu Semisal Startup studionya Diaktifkan kembali Dihidupkan kembali Proyek-proyek Kayak Ceknya Diperbaiki Pibris Dikembangkan lagi Karena setiap Kali diluncurkan Udah gak ada kabarnya Kayak cek Saat ini diluncurkan Yaudah Begitu aja Belum ada kabarnya Tentang apa Pelistingan pun Gak ada Carang Terakhir itu Cesik Itu aja teman-teman Untuk pelistingan Di dalam Actionnya Brass Pibris sampai saat ini Memang belum ada kabarnya Ya inilah yang harus Diperbaiki Yang harus diperbaiki oleh tim Fokuslah terhadap Proyek yang sudah ada Ketika proyek tersebut Memang Sudah mampu Untuk Berjalan sendiri Barulah Fokus ke Proyek lain Lebih baik seperti itu Daripada Ngejar proyek Ngejar proyek Ngejar proyek Tapi Proyek yang Dulu terbengkala Ya kan Sayang juga Itu gunain modal Gunain uang Ya kan Oke mungkin ini dulu Real Bitcoin Press Ya tentukan pilihan Anda Semoga ini menjadi Terbaik buat Anda Oke Salam Cuan